Pembalap Rifat Sungkar merasa bersyukur telah memiliki istri yang bisa melakukan segala kebutuhan untuk kedua buah hatinya, Mikairo Rilai Sungkar dan Elmaika Rifat Sungkar. Ia sangat bangga dengan komitmen sang istri, Sisi Prisilya, dalam perannya sebagai ibu. Apalagi Sisi juga sadar atas tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Di mana kini pemain film AADC tersebut mengaku kesuksesan seorang anak berada di tangan sang ibu dalam mendidik buah hatinya. Komitmennya tinggi banget, dedikasinya luar biasa besarnya. Saya kadang-kadang suka berpikir, gak kebayang betapa repotnya menjadi seorang Sisi. Karena dari anak dua tadinya gak ada yang bantu sama sekali. Kemudian juga harus mikirin tentang syutingnya, harus mikirin tentang akomodasi dan pekerjaan dan logistik anak-anak itu. Jadi ya memang apa yang dia lakukan ya terbaik untuk keluarga. Jadi ya apresiasi sekali untuk ibu dari kedua orang anak saya. Jadi ibu tuh gak susah. Memang saya gak tau jadi bapak gimana karena saya seorang ibu. Jadi ibu tuh gak susah. Eh, sangat susah. Karena gimana anaknya terhadap orang lain dan bagaimana sikap anaknya itu ditutupkan dengan ibunya. Sekarang kalau anaknya salah sedikit, salah asu dikit kan pasti yang disalahin orang tuanya. Terutama ibu kan. Karena anak-anak lebih banyak peluangan waktunya sama ibunya gitu. Jadi saya, aduh riskan sekali. Peran seorang ibu tuh riskan sekali. Itulah komitmen seorang bapak. Jadi anak-anak jangan jauh-jauh dari ibunya. Begitu pergi pun ya, emang dari awal kita udah bicarakan, anak-anak harus ikut ke sana. Jadi semua berangkat ke lokasi syuting dan kamu berapa? Tiga minggu ya? Tiga minggu di luar kota, hampir tiga minggu di luar kota. Jadi saya yang bolak-balik, bolak-balik. Kehadiran buah cinta memang makin memberi warna indah pada pernikahan mereka. Sisi pun begitu menikmati perannya sebagai seorang ibu dengan mengurus kedua buah hatinya. Dan meskipun pasangan ini sulit memiliki waktu untuk berdua, namun mereka tidak mempermasalahkan hal tersebut. Justru semakin hari semakin bertambah romantis. Sisi saya tuh suka diperhatiin, gitu. Dia tuh orangnya manis kan. Lebih kerasa lah, jadi saya ngerasanya lebih, ih kita orang tua, gitu. Jadi lebih romano. Enggak ya, lebih apa ya, lebih. Tungguin aja, tungguin aja. Ngomong-ngomong. Nah, gitu nih. Itu belum selesai jawabannya. Amu aja, aku malu. Karena anak udah dua, waktu untuk kita berdua susah. Jadi begitu ada kesempatan, rasanya. Enggak, bukan. Maksudnya, our time-nya tuh berasa banget, gitu. Karena itu hal yang paling susah untuk kita. Iya, untuk sekarang. Jadi daripada kita pakai untuk ribut-ribut, nggak jelas, men. Sama nggak sayang-sayangan aja, gitu. Kesibukan yang dimiliki pasangan beda profesi ini, memang membuat Sisi dan Rifat jarang sekali berkumpul di waktu weekend layaknya keluarga lain. Keduanya mengaku jika quality time bersama anak-anaknya mereka, dilakukan di hari Senin dan Selasa. Di mana dua hari tersebut menjadi momen menyenangkan bagi mereka untuk menghabiskan waktu bersama kedua anaknya. Tentuan pekerjaan saya, saya tuh hampir nggak punya weekend. Jadi saya udah lebih dari 10 weekend, mungkin saya nggak pernah di rumah. Tapi time management kita menyatakan kalau spending waktu weekend kita adalah hari Senin sama hari Selasa. Jadi kalau saya pergi keluar kota, ya Senennya atau Selasanya kita pergi sekeluarga. Dan ya langsung itu berjalan dengan baik. Justru hari Senin sama hari Selasa, kalau mau pergi ke mall atau kemana-mana sepi. Kalau ada yang diincir dari toko diskon, toko diskonnya juga sepi. Jadi ya lebih luas aja. Cuma ya hari Senin sama hari Selasa diusahain, justru saya pergi, handphone ini matiin, nonton apakah handphone. Jadi fokus sama keluarga. Wah, sangat menginspirasi o'good people bagaimana Rifat Sungkar dan sisi Prisilya ini selalu menjaga keharmonisan dalam rumah tangganya.